Hai semua, balik lagi dan aku Lisna channel Di video kali ini aku ingin buat es krim dari Pop Ice Ini enak, gurih dan lembut banget Manisnya juga pas dan teksturnya itu gak kalah dengan es krim yang dijual Nah jika ingin tahu resep dan cara membuatnya, nonton terus videonya hingga habis Langsung aja kita buat ya, disini sudah aku siapkan pan Atau bisa juga menggunakan panci Lalu tambahkan 2 saset susu dan kau putih Kemudian 6 saset susu kental manis putih Nah disini aku buatnya banyak ya, aku buat 2 resep Jika ingin buat sedikit bisa menggunakan 1 resep aja 3 saset susu kental manis Dan 1 saset susu dan kau putih Lalu tambahkan 10 sdm gula pasir Kemudian setengah sendok teh garam 6 sdm tepung maizena Nah jika ingin buat 1 resep tinggal dibagi 2 aja ya bahannya Lalu tambahkan 1500 ml air putih Lalu ini kita aduk hingga larut dan tercampur merata Nah jika sudah merata ini kita pindahkan ke atas kompor Lalu ini kita masak hingga mendidih dan mengental Masak dengan api sedang Dan jangan lupa ini diaduk terus hingga mengental Atau hingga mateng Nah ini sudah mengental ya Seperti ini teksturnya jika sudah mateng Nah ini sudah mateng Kita dinginkan dulu Atau hilangkan uapnya Jika sudah Lanjut ini aku pindahkan ke wadah seperti ini Kemudian jika sudah dingin Ini aku masukkan ke freezer Nah ini setelah aku simpan di freezer Selama 5 jam Lanjut ini esnya Kita kerik seperti ini Lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar Karena nanti ketika sudah dimixer Ini akan jadi banyak Jadi harus kita menggunakan wadah yang lebih besar Lanjut ini kita mixer Untuk pertama gunakan kecepatan rendah aja Nah jika sudah seperti ini Tambahkan 2 sendok makan SP Ini SP nya sudah aku tim Kemudian aku dinginkan Dan lanjut ini kita mixer lagi Hingga mengembang Nah disini gunakan kecepatan tinggi ya Ini kita mixer Minimal 15 menit Atau hingga mengembang Dan bisa juga dimixer lebih lama Akan lebih mengembang lagi Nah ini hasilnya Sudah mengembang Cukup seperti ini aja Lanjut kita siapkan 3 wadah Kemudian ini adonannya Aku bagi 3 Nah ini sudah selesai Lanjut ini aku ambil 1 wadah dulu Kemudian tambahkan 2 saset pop ice Kemudian perasa coklat 1 tetes Lanjut ini kita aduk Hingga tercampur merata Hingga tercampur merata Nah jika sudah merata seperti ini Kita sisihkan dulu Lanjut untuk wadah selanjutnya Tambahkan 2 saset pop ice Yang rasa strawberry Kemudian 1 tetes perisa Rasa strawberry Lanjut ini kita aduk Juga hingga tercampur merata Jika sudah merata seperti ini Bisa kita sisihkan dulu Nah untuk wadah terakhir Jadi aku tambahkan 2 saset pop ice Yang rasa durian Kemudian 1 tetes juga Perasa durian Kemudian ini diaduk lagi Hingga tercampur merata Nah ini hasilnya untuk 3 rasa Udah selesai kita aduk Lanjut siapkan 3 gelas Lalu siapkan juga plastik segitiga seperti ini Kemudian gelasnya kita lapisi plastik Kemudian adonan es krimnya ini Kita pindahkan ke gelas Yang sudah kita sediakan Nah untuk warna masing-masing ya Tidak dicampur dulu Nah jika sudah Lanjut kita siapkan Kap-kap kecil seperti ini Kemudian masing-masing gelas tadi Kita gunting ujungnya Lalu lakukan seperti ini Lakukan berulang kali Seperti yang ada di video Hingga semua cupnya terisi Dan ini semua hasilnya Sudah selesai aku isi Karena cupnya tidak cukup Jadi aku menggunakan tin wall Untuk ukurannya bebas ya Nah ini hasilnya Kita tutup satu persatu Jika sudah Ini kita pindahkan ke freezer Dan kita dinginkan hingga beku Nah ini dia Es krimnya sudah beku Sudah selesai kita buat Dan ini tinggal kita nikmati aja Bareng keluarga Nah ini hasilnya enak banget Lembut, gurih Manisnya juga pas Dan teksturnya gak kalah Dengan es krim yang dijual Ini enak banget Tidak usah kita repot-repot beli ya Cukup kita bikin sendiri Hasilnya banyak Dan untuk bahannya Tentunya ini murah meriah Nah sampai disini saja video aku Semoga kalian bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa